Pasien terkonfirmasi COVID-19 di Kota Metro bertambah menjadi 28 orang. Gugus tugas COVID-19 Kota Metro menyatakan pasien nomor 28 seorang laki-laki berinisial JP berusia 38 tahun warga Metro Pusat. Pasien merupakan ASN tenaga kesehatan di rumah sakit swasta di Kota Metro. Pasien juga diketahui bekerja di sejumlah rumah sakit di Bandar Lampung. JP menjalani isolasi mandiri di Wisma Alvaro, Kota Metro dengan status orang tanpa gejala atau OTG. Misalnya dia di Bandar Lampung itu praktik mandiri, praktik mandiri, inserit mandiri dan praktik. Kemudian karena AS ini yang sesuai dari sini positif, dia kan namanya dia agak kuatir, aneh dia sweat dan anehnya positif juga, gitu. Jadi setelah awalnya mandiri. Diketahui dari 28 orang terpapar corona, 15 diantaranya dinyatakan sembuh, 10 orang masih menjalani isolasi, serta 3 orang meninggal dunia. Dari Metro, Yoyok WD melaporkan.